Bahwa Mujahidin Palestina dan Al-Aqsa Sudara ini sebetulnya pertama Sudah mengajarkan kepada kita semua Umat Islam sedunia Tentang Mada Ahmiyatil Jihad Tentang berapa hebatnya peranan daripada Jihad Jadi dengan adanya perjuangan di Al-Aqsa Mengajarkan kepada kita tentang pentingnya Jihad Itu yang pertama Yang kedua Al-Aqsa ini juga memberikan informasi kepada kita Betapa biadabnya Israel Selama ini kita hanya baca Quran Israel begini Bani Israel begitu Israel melakukan ini Israel melakukan itu Selama ini kita cuma baca Quran Baca hadis betapa biadabnya Israel Membunuh para nabi Mengejar-ngejar orang solihin Nah dengan adanya Al-Aqsa saat ini ditunjukkan kepada kita Bahwa Al-Quran benar Mereka adalah bangsa Yang Allah murkai Kenapa sampai dimurkai Kenapa sampai masuk di dalam Al-Quran Dalam surat Al-Fatihah Kenapa sampai tiap hari kita baca itu ayat Kita diingatkan ini Ini makdub alaikum Ini makdub alaikum Ini makdub alaikum Sekarang Allah pertontonkan kepada kita Ini kebiadaban mereka Dah saat kebiadaban mereka Mereka bunuh anak-anak Mereka bom rumah sakit Mereka tahu itu rumah sakit Mereka bom Dokternya meninggal Perawatnya meninggal Anak kecilnya meninggal Sekarang 56-60% Dari seluruh yang meninggal dunia Adalah anak-anak dan perempuan Biadab Sudara Seluruh dunia Melihat itu Masyarakat seluruh dunia Tunjuk Israel Biadab Hanya pemerintahnya saja Mereka yang bela-bela Israel Amerika bela Israel Tapi rakyatnya yang kita lihat Di New York Di Los Angeles Sudara Di mana-mana Ratusan ribu Demo Mereka bela Palestina Kenapa Terbuka mata mereka Ini memang biadab Jadi Aqsa Mengajarkan kita Tentang pentingnya jihad Dan membuka mata kita Betapa Dahsyatnya Kebiadaban Daripada bangsa Israel Sebagaimana Allah menceritakan Dalam Al-Quran dan As-Sunnah Yang ketiga Aqsa Juga menunjukkan kepada kita Betapa bersatunya Para pemimpin-pemimpin Kufar di dunia Mereka saling bela Satu sama lain Yahud Mereka saling melindungi Padahal mereka tahu Israel ini salah Mereka bela Mereka lindungi Kelihatan Gak punya malu Amerika tanpa punya malu Sudara Dia bela Abis-abis Walaupun Israel salah Dia benar kan Jadi kita dipertentankan Dia tuh Orang-orang yang gak punya malu Yang katanya menghargai demokrasi Yang katanya menghargai Hak asasi manusia Omong kosong Sudara Hak asasi manusia yang mana Yang mereka sedang perjuangkan Bohong Semuanya sudara Allah bertonton Kan lewat Al-Aqsa Yahudu Kemudian yang berikutnya Melalui Al-Aqsa ini Sudara kita bisa lihat Mana muslim yang peduli Mana muslim yang gak peduli Yahudu Mana mu'min Mana munafik Semua kelihatan Yahudu Mana pejuang Mana petundang Semua kelihatan Yahudu Masya Allah Luar biasa Al-Aqsa memberikan informasi Kepada kita Tentang hal-hal yang sangat luar biasa Yahudu Nah kemudian Diluar itu semua Al-Aqsa juga mengingatkan Kepada kita Sudara Nah kenapa Kok yang Allah takdirkan Al-Aqsa Yahudu Kenapa bukan masjid-masjid yang lain Sudara Kan banyak masjid di dunia Nah karena Al-Aqsa adalah Masjid ketiga Termulia Setelah Setelah Masjidul haram Dan masjid Nabawi Sudara Allah tunjukkan Ini masjid yang pernah didatangi oleh Nabi Masjid isrami Ardnya Nabi Sudara Masjid pala ambiya Masjid yang Allah katakan dalam Al-Quran Ini Ardun Mubarakah Sudara Barak ngalahu Ini 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 Barak na haulah Ini yang Allah berkaki sekitarnya Sudara Nah kenapa harus ini yang terjadi Sudara Untuk menjadi cambuk buat kita semua Dengan mengingat Aqsa Agar kita bersudara Kita bersatu Padu Gotong Royong Saling bantu Bisa bantu Bantu Gak bisa bantu Apapun Masih bisa berdoa Kita Gak mau doa Diam Tutup Mulut Jangan bicara tentang Tentang Palestina Kalau anda gak paham Apalagi sedih saya Waktu ada mengatakan Kalau ada mengumpulkan bantuan Buat Palestina Kirim dana Bohong itu semua Itu gak sampai itu Kecuali yang hanya lewat Pemerintah saja sampai Eh Kalau kau gak tahu Tentang perjuangan Palestina Jangan sembarangan ngomong Diam Diam Tutup Tutup mulut Apa buta matanya Dari mana itu kita bangun rumah sakit Indonesia di Gaza Bisa dibangun Itu hasilnya kerek dimimbar-mimbar Sudara Sampai dapat miliaran Sampai berdiri itu rumah sakit Tanpa satu sen pun Bantuan pemerintah Indonesia Tidak ada Berdiri Berdiri rumah sakitnya Wah sekarang menangani para korban Di Palestina Sudara Tiap hari Ribuan korban sekarang ada di rumah sakit kita Yahwah Bantuan pemerintah Enggak Pemerintah yang bangun Enggak Yang bangun rakyat Indonesia Patungan rame-rame Dikoordinir sama Mercy Sudara Sama FVI Sudara Bisa kita bangun Siapa bilang kita gak bisa bangun Siapa bilang bantuan itu gak sampai Sudara Siapa bilang gak sampai Kalau yang namanya Negara perang Sudara Jangankan bahan bangunan Jangankan bahan pakaian atau makanan Senjata bisa masuk Sudara Jadi kalau bukan orang lapangan Tutup mulu Negara kalau lagi perang Senjata bisa masuk gak Itu Hamas dari mana dapat senjata ini Senjata-senjata canggih didapet Yahwah Bisa masuk Nah tapi Sudara gak boleh semua orang tahu dong Bagaimana caranya Kan gak boleh Masa semua orang dikasih tahu Oh caranya begini Oh masukinnya dari sini Ya bunuh diri dong Nah makanya kalau ada ustadz yang gak tahu Diam Termasuk antum disini nih semua Sudara Anda mau kasih Nasihat satu Kalau kita gak tahu Kita nanya dari mana Jangan curiga Wah ini singgakannya pasti dari Israel juga nih Wah ini semuanya buatan Israel nih Ini Hamas ini buatan Amerika sebetulnya Suruh mancing-mancing Israel Biar Israel bunuh bangsa Palestina Astagfirullahaladzim Udah gak tahu Fitnah lagi sudara Jaga mulut Tidak mau bantu Diam Tidak tahu Diam Biarkan kami yang berjuang Jangan Jangan sembarangan Yahwah Bantuan kami tiap saat bisa masuk Walaupun semua ditutup di Palestina ya Uang bisa masuk Cek bisa Masuk sudara Bisa Bisa Bantuan-bantuan lain bisa masuk Bagaimana cara masuk Itu gak boleh dijelaskan kepada sembarang orang Yang penting anda lihat Bagaimana bangsa Palestina dari sana Sudara anda lihat Mereka kibarin bendera Indonesia Mereka kalau lagi 17 Agustus Kemerdekaan Indonesia Mereka bikin peringatan disana Bikin perlombaan Nganyu lagu Indonesia Raya Nah kalau ada yang nanya Kenapa mereka begitu sayang Bangsa Indonesia Karena dari Indonesia Mengalir bantuan yang tidak henti-henti Sudara Tidak henti-henti Dari macam-macam ormas Sudara Dari pokoknya semua ormas Gak lagi saya sebutkan Sudara Ada ustad-ustad yang ngumpulin duit Dapat 30 miliar kirim Ada yang dapat 20 miliar kirim Ada yang dapat 40 miliar kirim Yahwah Banyak-banyak Ustad-ustad kita yang berjuang Nah ada memang ustad-ustad kita yang gak tahu Nah udah gak tahu Tapi sok tahu Nah ini yang bahaya Yahwah Nah ini jadi sekali lagi Saya minta Tolong Jangan sembarangan untuk bicara tentang Palestina Palestina butuh kita Sampai jumpa di video selanjutnya